Nah ini yang gue selalu takutin dari perfilman Indonesia adalah begitu lo udah satu warna nih banyak orang yang akhirnya terjun di jalur itu doang. Ini tahun 2023 menurut gue mengerikan sih. Mengerikan dalam arti bahwa sepertinya produser juga semakin melihat bahwa film yang paling mungkin berhasil di bioskop adalah horror. Karena ada beberapa film-film drama yang diproduksi dengan cukup proper dan dengan budget yang production value bagus. Terus ada yang adaptasi IP juga pemain-pemainnya top akhirnya dilepas ke OTT aja udah gak berani untuk karena udah mikirnya udah fatalistik gitu udah lah bioskop udah lah sekarang eranya horror udah drama taruh OTT aja gitu. Nah ini kalau gak ada yang berani ngedobrak kalau begini terus nanti akan sampai ke titik jenuh juga gitu kayak bosen juga orang gitu. Oke selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini udah latarnya udah merah-merah ya. Ini udah sesuai banget nih. Imlek. Ini si Imlek. Ini ada Ernest Surakasa nih gokil. Ini si Imlek. Kapan kita ketemu ya? Malah waktu itu kan gue pernah promo film pas ke podcast Ancur gue gak bisa ikut tuh. Gak bisa ada Morgan. Iya udah lama kita gak ketemu ya? Iya lumayan udah lama. Dan apa ya gue juga gak tau ya setiap kali ngeliat sekarang ngeliat progres lu gitu ya gue denger-dengar terakhir aja lu udah punya PH sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Udah waktunya lama aku udah 8 tahun gitu. Pada Papa West itu menaruh harapan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Yang gue denger-denger gitu kan kayak Papa West itu. Orang kan fase-fase kehidupannya ada masanya mal. Kalo udah waktunya move on ya move on gitu loh. Iya gak sih? Benar. Iya kan? Tapi kalo kepikiran bikin PH sendiri tuh emang dari dulu Nes? Emang udah pengen loh? Gak sih sejujurnya. Berkembangnya secara natural kayak gitu aja kayak pengen untuk bisa kayak apa ya rasanya. Sebenernya kan yang diincer paling utamanya kan kebebasan kreatif mal. Iya. Sebenernya kan kayak utamanya kan buat seniman menurut gue tuh finish line-nya adalah gimana caranya lu bisa cukup mampu untuk bikin apapun yang lu mau gitu. Iya. Nah kemarinan gue belum ada di, belum memiliki privilege itu. Sekarang gue merasa kayak gue udah bisa deh punya mencoba untuk masuk ke fase dimana gue mau mengendalikan penuh apa yang mau gue bikin dan apa yang tidak mau gue bikin gitu. Iya bisa mengendalikan penuh bahwa Pak yang ini jangan di cut ya sih. Si Nini kayaknya penting. Enggak Nes ini durasi Nes. Kalau mau tayang harus 1 jam 40 menit jadi layarnya banyak. Enggak gak salah satu alasan gue bertahan di Star Vision selama 8 tahun tuh urusan kayak gitu-gitu tuh kita diskusinya tuh lancar. Ya lu juga pernah lah lu kenal Papa Rus juga kan. Maksudnya secara kreatif tuh aman-aman aja gak pernah ada. Sampai wah gila kok begini sih ngeditnya. Cuman lebih kepada gue merasa ya it's time for the next chapter aja gitu. Iya dan udah bisa bikin film 3 jam Nini sekarang. Ngapain juga bikin film 3 jam. Ya siapa tau. Siapa tau. Gimana. Gak perlu. Aduh. Ya tapi memang kebebasan dulu gue jaman gue terlibat di film itu juga gue nyadar bahwa debat sama produser buat gue ya buat gue ya debat sama produser tuh emang cukup menguras energi lah. Pasti. Dan kadang-kadang tuh ada beberapa enggak ini tuh harusnya gak dekat Pak gini-gini. Enggak malin ini. Nah gitu-gitu tuh kayak betul. Karena memang apa sutradara pasti mikirnya pure di karyanya saja. Mungkin kalau produser mikirnya lebih luas dari segi jualannya dari segi persepsi penontonnya dan segala macemnya gitu. Tapi Nes ada satu yang gue penasaran ini sekarang gue ketemu sama lu ya kan. Kenapa film lu jauh lebih laku dan lebih bagus daripada film gue dan Panji. Kalau menurut lu gak apa-apa. Gue sama Panji gak baper anaknya. Apakah karena tidak ada Chinese culture di. Apa? Gak maksudnya kan kalau lu kan ngebawa Chinese culture. Sementara gue sama Panji kan lawak-lawak aja gitu filmnya gitu maksud gue. Menurut lu deh menurut lu kan lu pasti. Jangan ngomongin Panji lah orangnya gak ada gak enak ngomongin film lu aja ya. Ya oke kenapa? Gak karena menurut gue film lu terlalu terlalu personal menurut gue. Isu yang lu jalanin di film itu mungkin hanya relevan untuk orang yang bener-bener nge-fan sama lu menurut gue. Karena filmnya itu treatmentnya itu menurut gue perspektif lu banget tentang hidup lu banget. Orang yang mungkin membatasi relatability sama penonton secara luas gitu. Coba lu bikin yang lebih luas lagi ininya apa secara premisnya itu lebih relatable. Buat gue sih salah satu kata kuncinya itu relatable. Makanya gue juga ngomong sama Panji ketika partiklir itu menurut gue partiklir itu tentang detektif swasta. Itu aja buat gue udah berjarak gitu. Seberapa banyak sih kita yang pernah kenal sama ada gitu temen lu ada detektif swasta. Atau lu pernah pake jasa detektif swasta gitu. Kalo saat paham Hansi polisi kita kenal gitu jadi deket detektif swasta kan kayak jauh banget gitu. Kita ya salah satu hal yang penting buat gue tuh relatability itu. Relate gak sama konfliknya sama ceritanya gitu sih. Tapi Radit bisa? Apa karena Radit relationship itu? Menurut gue Radit relatable banget film-filmnya. Relationship kan always relatable lah mal. Iya kan makanya begitu mungkin ketika bikin yang lebih nyeleneh gitu. Kayak ketika dia bikin target. Itu lebih beresiko tuh. Iya kan? Mungkin gue gak tau ya kenapa hangout dan target gitu. Mungkin kalo hangout masih ada di era transisi yang mungkin orang menunggu sesuatu yang ternyata oh gini ya gitu. Tapi ketika target gue nonton target. Wah Radit berani banget nih bikin kayak begini gitu. Kayak rasanya udah jauh banget dari film-film dia sebelumnya gitu. Ya memang selalu sama lah kayak gue bikin teka-teki-tika gitu. Tiba-tiba gue coba something different gitu. Ya beda jumlah penontonnya jauh berbeda gitu. Ya karena itu penonton lu udah terdidik dengan gaya seperti itu ya. Mungkin tapi kita ya sebagai seniman kan mau gak mau kadang-kadang harus eksplorasi ya. Iya iya iya. Ada gak ya yang sukses dia berhasil keluar dari zona nyamannya dia tapi tetep sukses gitu. Ada gak ya? Kalo menurut gue yang cukup ekstrim tuh Jordan Peele. Jordan Peele kan dia main sketsa di komedi sentral. Tiba-tiba jadi director horror. Film pertama udah menang Oscar lagi script terbaik. Itu absurd sih. Tapi mulai flop dia. Iya. Makin kesini menurun terus ya. Karena kalo film pertama terlalu sukses tuh memang bebannya memang dasyat sih. Iya sama kayak ini kan baru-baru ini Idol lagi viral ya. Penyanyi ada nyanyi lagu. Gue lupa lagi nyanyi. Kurang ngikutin lagi gue. Ini analogi aja. Jadi ada satu penyanyi yang dia nyanyiin lagu JCJ. Itu tuh sampe kelima juri ini standing ovationist gitu. Gue tau cuman flashlight doang kalo JCJ. Ya flashlight. Oh bener. Bener. Karena itu doang yang gue tau. Terus mereka standing ovation. Itu tuh sama kayak Jordan Peele pertama kali dapet Oscar. Oke. Abis itu. Abis itu sulit. Ekspektasinya tinggi banget. Itu. Mending kan lu mulai cicil perut-perut-perut-perut. Tapi begitu lu dapet film yang tiba-tiba booming. Orang ngeliat flashback ke belakang. Oh ternyata Ernest tuh udah pernah bikin ini gitu loh maksud gue. Daripada lu sungguh tiba-tiba. Berarti lu kalo bikin film lagi harusnya sukses banget. Karena ekspektasi orang rendah. Gue belum. Iya bener. Gue pengen. Gue pengen bikin film lagi. Tapi gak tau. Gue sekarang rajin nonton doang. Gue jujur aja gue selalu ngeliat Instagramnya Merah. Kok tiba-tiba? Karena dia selalu rekomendasi dracor. Oh dracor. Gue suka nonton dracor. Wah gue nonton Moon Scarlet gara-gara dia. Oh gitu. Gue nonton goblin gara-gara Merah. Jujur aja. Plot twist ya. Kaget ya ini ya. Kaget ya. Makanya gue sekarang justru banyak banget nonton series dan film gitu. Yang dimana zaman dulu gue referensi itu kurang. Oke ini hashtagnya temen-temen. Hashtag drama Korea pilihan Merah ya. Kalo gak salah itu hashtagnya ya. Bener. Dia kan selalu rekomendasiin tuh. Review panjang gitu. Iya kadang-kadang tulisan spoiler alert gitu. Nah gue pas dari situ gue gak tau ya semenjak gue kan sekarang gue nyaman dengan podcast-podcast yang gini lah. Karena ya duitnya sama tapi kerjanya lebih cepat. Jujur banget. Dan kalo film panjang. Iya. Nantinya panjang. Apalagi gue sekarang kalo job-job supporting aja kayak emang lo mau jadi supporting gini-gini. Aduh ntar dulu pak. Udah mulai. Males reading. Fitting. Fitting gitu. Bangun pagi. Pulang malem. Udah mulai tuh gue kayak aduh males nih. Tapi kalo nulis script sama jadi sutradara itu udah beda tuh. Karena kan lo menghandle semuanya. Lo yang ngatur jadwal pulang. Lo tau kan kayak gue akan shooting jam 6 pagi tapi gue tau gue istirahat jam segini nanti gue yang sini gue tahan-tahan. Jadi kita terserah kita gitu. Tapi itu lumayan sih mas sekarang di industri kita kekompakan itu sudah mulai terbangun gitu. Kalaupun belum bisa 12 jam kerja paling gak kita aim untuk bisa gak 14 jam kerja sehari. Itu semangatnya sudah cukup tinggi di sesama filmmaker Indonesia. Udah mulai ya environmentnya. Banyak PH PH yang apa namanya serius mewujudkan itu gitu. Iya udah mulai. Dan sekarang secara produksi juga gue ngeliat film-film Indonesia itu production value-nya. Betul. Udah mulai naik semua gambar-gambar udah mulai bagus gak terang-terang-terang-terang doang. Betul. Walaupun ada satu film tuh yang ada gisel merah semua tuh sampe bingung. No comment gak mau komenin film orang. Iya gak maksudnya gue maksudnya variatif. Dulu film pajar juga pernah yang orange semua. Yang sama bunga citra lestari tuh. Apa sih yang BCL? Fajar ada BCL di filmnya Fajar. Fajar Bustomi iya. Ada yang BCL sama Jota Aslim. Gue lupa dah. Pokoknya dulu Falcon pokoknya filmnya itu. Latasan. Bukan. Aku lupa gue lupa. Aduh pokoknya semuanya orange. Gue di bioskop tuh kayak uset orange gitu. Gundala juga termasuk yang orange. Tapi sekarang jadi variatif secara color grading dan secara story. Film horornya juga udah keren-keren banget. Semoga nah ini gue yang gue selalu takutin dari perfilman Indonesia adalah begitu lu udah satu warna nih banyak orang yang akhirnya terjun di jalur itu doang. Ini tahun 2023 menurut gue mengerikan sih. Mengerikan dalam arti bahwa sepertinya produser juga semakin melihat bahwa film yang paling mungkin berhasil di bioskop adalah horror. Karena ada beberapa film-film drama yang diproduksi dengan cukup proper dan dengan budget yang production value bagus. Ada yang adaptasi IP juga. Pemain-pemainnya top. Akhirnya dilepas ke OTT aja. Udah gak berani untuk. Karena udah mikirnya udah fatalistik gitu. Udah lah bioskop udah lah sekarang eranya horror udah drama taruh OTT aja gitu. Nah ini kalau gak ada yang berani ngedobrak kalau begini terus nanti akan sampe ke titik jenuh juga gitu kayaknya. Bosan juga orang gitu. Awal-awal gue masih semangat ke bioskop nonton horror yang bagus-bagus. Sekarang kayak ada ini ada ini. Aduh gue ntar dulu deh. Makin banyak sih akan semakin. 2023 ini akan terjadi banjir horror di bioskop. Gue jamin cuman tinggal masalah titik jenuhnya kapan gitu. Iya ya gue pernah collab di podcast ini juga sama Bayuskak ya. Waktu itu ngomongin soal IP. Jadi intellectual property. Bahwa Bayuskak itu punya concern dimana kekurangan kita orang Indonesia adalah kita tuh tidak mengembangkan IP as Indonesian people gitu. Jadi kayak misalkan di Korea deh mereka itu selalu di series mereka ada soju, ada makanan mereka, topoki apa. Jadi kita setiap kali mau ke Korea gara-gara kita nonton drakor, oh kita pengen nyobain topoki dong. Jadi IP-nya gitu loh. Jadi kayak mungkin bukan IP, kalau IP kan lo daftarin sesuatu sebagai hak merek lo. Tapi lebih kepada kayak ada semacam kampanye budaya gitu ya. Kalau film Indonesia, kompak gitu mereka kayak menonjolkan kayaknya makan cup noodle aja nikmat banget. Kayak lo dicek toko sebelah dua. Jadi kayak itu kayak dorayaki deh, kita Doraemon kan kita kecil selalu dia makan dorayaki. Lama-lama kan kita gede nih. Lalu kita ke Jepang, mana sih dorayaki gitu. Si Naruto makan ramen enak banget. Kan kita setiap ke Jepang ramen Naruto yang kayak gimana sih. Akhirnya kita mau kesana gara-gara budaya mereka gitu. Nah horror itu menurut gue adalah salah satu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kuntilanak tidak ada dong. Berarti orang Indonesia nyari kuntilanak gitu gak sih? Iya dong. Jadi gue pengen ke Indonesia pengen liat pocong tuh kayak gimana sih? Yang di kapanin. Kan itu Indonesia banget mes. Iya sih. Sejadi budaya. Pasti jadi orang lagi meninggal, lagi berduka cita ada turis gitu. Kayak oh ini yang di film-film. Iya kan mungkin-mungkin ya. Makanya horror itu laku banget di kita. Kalau menurut gue horror itu laku karena balik lagi ke yang gue bilang sama lo di awal. Relatable itu. Relate gitu. Kita tuh dari kecil udah ditakut-takutin. Dari kecil kita kalau ngeliat pohon ada penunggunya. Banyak budaya folklore mistis yang kita denger dari kecil. Jadi kayak gitu-gitu tuh deket gitu. Lu pengen gak sih bikin horror? Gue tuh gak suka nonton horror. Dari dulu gue gak pernah. Terutama gue gak suka di kaget-kagetinnya ya. Maksudnya kalau thriller, slasher gitu. Pembunuhan gue masih lebih suka. Tapi kalau gitu gue. Ah gitu. Ada orang yang menikmati sensasi itu gue termasuk yang gak nyaman di kaget-kagetin gitu. Jadi gue gak pernah bisa bener-bener suka sama genre horror setan terutama ya. Karena kan banyak jumpscare. Dan ya gitu lah. Kurang begitu nyaman gue. Kalau di setan lu gak nonton berarti ya? Yang pertama gue nonton. Yang kedua gue belum nonton. Yang pertama gue nonton. Karena takut itu. Karena penasaran. Tapi sepanjang nonton banyak begininya. Banyak ngintip-ngintip gitu. Tapi gue penasaran ketika itu kayak apa sih. Dan gue harus akuin si sosok si ibu itu memang gila banget sih ya. Auranya tuh dasyat banget. Itu keahliannya mas Joko lah. Dia invest ke karakter. Ke karakter. Pengembangan karakter. Nah dan lu cek toko sebelah sekarang udah 800 ribu. 800 ribuan. 800 ribuan. Iya dan itu ya menurut beberapa orang yang gue ajak ngobrol. Katanya salah satunya juga mungkin faktor bahwa itu tadi gitu. Kenapa muncul asumsi bahwa kayaknya memang sekarang drama mah. Udahlah kok titi aja gitu. Ini kayak cek toko sebelah yang pertama 2 jutaan. Yang sekarang 800 ribu tuh kayak memperkuat itu gitu. Bahwa yaudahlah film drama mah. Udahlah kok titi aja gitu. Jadi sebenernya kayak aduh harusnya sih gak sepukul rata itu cuman yaudahlah. Tapi lu pengen emang pengen punya sequel itu Nes. Dari apa itu ide producer? Dari awal tuh kan gue gak pernah mau ya bikin sequel itu. Dan ketika gue bikin itu keputusan bikin itu malah akhir 2021. Kenapa akhirnya gue mau. Itu kalo lu inget tahun itu kan itu bahkan sebelum teka-teki tika rilis tuh. Itu kita ada di masa dimana bioskop ini kapan ya bisa balik lagi gitu. Jadi ketika kita lagi looking forward gitu terus kita mikir apa yang kita bisa lakukan supaya bioskop rame lagi gitu. Maka yang bisa kita lakukan kalo gue pribadi adalah ngeluarin senjata terbaik gue ibarat mau perang nuklirnya keluarin deh gitu. Nuklir gue ya cek toko sebelah dua yang menurut asumsi gue dan bapak Pak Parwes kayaknya cek toko sebelah dua punya kemampuan buat narik orang dateng dan nonton gitu. Akhirnya kayaknya memang udah waktunya kita keluarin cek toko sebelah dua yaudahlah kita bikin lah gitu. Oh asal-muasalnya begitu ya? Asal-muasalnya begitu karena kalo misalnya orang mikir nyari cuan nyari cuan. Gak juga ke gue bikin judul baru juga. Kalo masalah laris gak laris ya bisa-bisa aja gitu. Kayak kalo misalnya IP adalah cuan buktinya Mili dan Mamed lebih kecil daripada susah sinyal penontonnya gitu. Jadi memang gak bisa patokannya itu. Cuman kita mikir oke ini adalah brand yang besar semoga dengan demikian orang jadi dateng ke bioskop untuk nonton. Karena pada itu mikirnya tuh lagi suram-surem nyemal bioskop sepi. Itu bioskop baru awal-awal buka tuh. Quarter terakhir 2021 tuh film-film mulai muncul gitu ketika itu. Tapi ya masih sepi banget bioskopnya. Iya 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 memang pandemi agak merusak apa ya tatanan lah tatanan perbioskopan orang jadi lari ke OTT segala macem. Habitnya malah. Habitnya bergeser ya orang jadi biasa nonton. Dan gue gak membungkul rata tapi berkaca pada diri gue sendiri juga kayak misalnya contoh nih yang belum lama ini kayak kalo avatar gitu. Avatar pasti kita gak mau rugi dong pasti pengen nonton di bioskop gitu. Tapi misalnya push in boots gitu. Kan gue liat di twitter oh reviewnya bagus banget. Tapi orang-orang reviewnya bagus banget loh push in boots itu. Iya. Oh emang reviewnya bagus ya udah deh. Ntar aja deh di ini nonton di OTT aja deh gitu. Gue termasuk yang The Menu kan. Ah The Menu bagus banget lagi. The Menu apa? Oh The Menu ya. Udah gitu masih tayang udah ada di Disney. Iya makanya gue akhirnya kayak. Tapi gue sempet nonton di bioskop. Gue kalo gue orangnya masih ngejar bioskop lah. Kayak emenko Oto. Gue masih ngejar lah. Walaupun nanti ada di OTT juga. Apalagi film drama gitu kayaknya lebih enak nonton di OTT. Kita bisa post kencing dulu bisa. Karena kan pasenya lambat Nes. Betul. Bukan film action yang kita tetep bisa stay duduk. Tapi kalo cek toko sebelah. Yang dua kan gue nonton di bioskop ya. Ya ya pasti lah mau dimana lagi nonton. Belum ada OTTnya. Ini nonton di TikTok ya. Part 1 sampe 90 gue gak tau. Terus siapa tau ada yang mecah-mecahin sampe kecil. Wanji. Aduh iya iya bener. Tapi kan gue pas nonton di bioskop. Walaupun gue ngerasa bahwa cek toko sebelah yang pertama itu udah cukup masterpiece lah ya. Maksudnya. Iconic lah ya. Iconic lah. Dan ini cek toko sebelah kayak. Ya gue sempet ada pikiran yang gitu-gitu kayak. Aduh sayang banget Nes. Maksudnya cek toko sebelah yang pertama udah bagus banget. Ada tokonya pula. Iya betul. Yang kedua gak ada tokonya. Gak ada toko ini udah urusan child free. Iya. Terus abis itu ini urusan. Perbedaan kelas. Iya perbedaan kelas. Trauma. Udah kesitu kan. Udah trauma si ibunya kan. Masalah pernikahan. Ya akhirnya di. Ya bener. Jadi udah gak cek toko sebelah. Jadi udah kayak cek mental health masing-masing. Perjanjian peranikah. Maksud gue kayak udah. Isunya gue seneng. Gue relate sama gue. Kalau gue. Karena kan gue ada di fase itu sekarang. Maksudnya gue ada di fase dimana gue takut nikah juga. Terus abis itu. Iya kan takut nikah. Kenapa? Ya enggak maksudnya kan. Kalau ngomongin peranikah. Kayak lu banyak perintilan-perintilan. Temen-temen seangkatan gue tau lah. Udah ada yang cerai apa gitu-gitu. Jadi ketakutan gue tuh. Ternyata berumah tangga tuh susah ya gitu. Iya berumah tangga tuh kayaknya lebih rumit. Daripada interview orang atau bikin film gitu. Iya kan lebih rumit. Berbandingan lu. Goblok. Terus abis itu. Masalah child free juga gue. Waktu ada bintang tamunya Iwake disini. Gue sempat ngomongin soal sekarang itu Bang Iwa ada isu child free. Karena kita pertama kita belum tentu bisa jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Betul. Kalau masalah rejeki kayaknya dari Tuhan pasti udah ngasih ngasih rejeki. Tapi apakah kita ini bad influence atau good influence untuk anak kita aja? Perkembangannya gimana? Betul. Dan parenting itu sesuatu yang sulit kan? Betul. Soal child free tuh sejujurnya. Di cek toko sebelah dua itu kan apa ya. Isu yang memang bukan sajian utama banget. Tapi sebenernya itu udah berusaha gue perhalus malah. Karena kalau lu inget di ending itu kan. Ayu sempat ngomong ke Koavok. Ya mungkin belum sekarang Pak. Tapi kan masa depan gak ada yang tau. Itu tuh cara gue memperhalus itu. Sebenernya kalau message personal gue mah. Karena gue ngerasa ini bukan isu yang mudah diterima oleh orang. Masih cukup sensitif gitu. Kalau gue mah pandangan pribadi gue mah orang kalau gak mau punya anak ya biarin tuh bebas. Punya anak itu hak bukan kewajiban kalau menurut gue gitu. Cuman untuk sebuah sajian mainstream gue rasa gak bisa sekeras itu. Makanya gue tone down sedikit dengan message yang sama. Tapi ya deliverinya sedikit lebih lembut lah gitu. Ide child free dari siapa Nes? Pas penulisan skrip? Karena kita ngeliat mengumpulkan apa ya. Keresahan-keresahan seputar keluarga itu salah satunya itu kan. Message utamanya bahwa orang tua gak selalu tau yang terbaik buat anak. Di film Cekak 192 sebenernya juga berkaca sama gue itu kayak self reminder. Kayak anak gue sekarang udah masuk SMP nih mal. Kayak kita pikir kita ngeliat orang tua kita dulu kan kolot ya. Kita merasa kita ini modern tapi buat mereka mah kita kolot-kolot juga gitu. Kayak kita tuh selalu ngerasa udah lu percaya aja sama gue. Gue tuh up to date, gue ngerti. Tapi kan gak bisa juga gitu. Hidup mereka beda sama kita gitu. Nah itu kayak self reminder aja kalau kita tuh gak selalu tau yang terbaik gitu. Iya, walaupun secara penulisan menurut gue Cek Toko Sebelah udah mulai rapi. Kan lu ada progres tuh tiap-tiap film. Kayak gue nonton yang imperfect aja kadang-kadang. Kalau yang ada si Kiki itu apa itu? Imperfect. Imperfect kan? Yang si Jessica Mila itu apa? Betul itu sama. Imperfect kan? Ya kayak ada beberapa konklusi di ending yang menurut gue agak ini kurang dikit nih. Kayak yang pas di Cek Toko Sebelah 2 gue pikir kayaknya spoiler udah pernah nonton kali ya orang-orang ya? Iya loh udah. Udah lah ya. Nah kan ada si anak kecil suka foto-foto. Iya betul. Nah gue pikir itu di ending akan bikin gue. Akan jadi sesuatu. Iya akan bikin gue kayak anjing ternyata ngumpulin foto ekspresi-expresi ayu ketika bete di foto. Oke. Ya itu trigger buat dia nginget si masa kecilnya itu aja sih. Menuju ke momen yang flashbacknya ayu itu. Iya, iya, iya. Sebenernya yang gue rasakan buat gue sendiri ya terserah orang mau menilainya gimana tapi yang gue sendiri banggakan dari Cek Toko Sebelah 2 adalah kesempatan buat gue mengeksplore sinematografi dengan lebih intens gitu. Maksudnya kan ya lo tau lah gue kan background kita kan mulai masuk film dari pemain ya gitu. Di bareng-bareng di comic 8 kita disitu jadi kayak sinematografi itu sesuatu yang gue belajarnya tuh berat banget buat gue. Karena gue tuh orang ada yang visual banget mal. Nah gue tuh gak terlalu visual anaknya sejujurnya. Jadi ketika harus mikirin komposisi gambar pergerakan kamera tuh gue struggle banget gitu. Ya termasuk yang scene Laura Basuki itu ya yang disurrrt yang goyang-goyang gitu. Yang muter maksud lo. Iya yang muter ya. Ya itu sih usulan dari DOP gue yang menurut gue yuk kita coba gitu. Ada yang bilang oh seru ada yang bilang pusing ya gak apa-apa buat gue eksplorasi gitu. Tapi untuk bikin shot, blocking, ada beberapa long tag. Di sebelumnya long tagnya gak parah ya tapi semenit gitu dua menit long tag-long tag. Itu buat gue kayak latihan bikin blocking gimana caranya lo bisa pantang tapi gak bosen kayak gitu. Kalau ketemu sama DOP yang tepat itu eksplorasi yang Laura Basuki itu menyenangkan sih. Yang mana scene long tag ya? Long tag yang paling panjang itu. Karena memang mungkin gak panjang-panjang amat. Tapi ada beberapa mal. Misalnya kayak waktu kalau lo inget adegan gue sama Laura di apartemen yang kita main Monopoly. Itu long tag sampe abis. Yang dua iniin rambut kita ketawa-ketawa duduk di sofa. Itu kan sebenernya itu long tag sebenernya. Oh iya lo tarik doang ya kamera ya? Mulainya dari dadu terus gue tarik two shot di meja terus gue ke dispenser Laura jalan ke sofa kameranya ngikut terus endingnya two shot di sofa gitu. Oh iya bener. Gak berasa long tag gak apa-apa gue makan bukan bikin long tag biar di wah long tag nih kayak gitu. Yang penting cuman buat gue kayak menurut gue long tag tuh punya persona apa ya punya kayak kenikmatan tersendiri ketika nonton tuh kayak gak kerasa kayak lagi nonton film gitu. Kayak nonton theater gitu kayak hidup aja gitu lebih gak ke break gitu. Birdman, birdman. Invisible cut ya? Iya invisible cut tapi kalau ngeri-ngeri sedap gue sadar long tagnya. Karena lama banget ya? Lama banget dan itu menguras cukup emosi karena scene-scene krusial lah. Jadi gue pas wah anjing long tag Benny anjing gitu. Kalau orang-orang teknis itu nyadar anjing long tag gue baru nyadar itu. Lama banget lagi ya? Iya mungkin karena gue ini aja sih kan chemistry lo sama Laura cukup interesting loh buat gue. Jadi gue setelah lo scene awalnya aja tuh scene awal lo cuma kayak masalah nembak mau gak jadi pacar kayak makan doang terus abis itu lo balik. Jadi kayak itu sentuhan perempuan menurut gue kayak gitu-gitu tuh. Itu kenapa gue merasa kerja sama Meira itu menarik karena dia bisa ngisi hal-hal yang gue gak akan bisa bikin gitu. Kayak momen-momen di awal sequence awalnya cek toko sebulah dua itu banyak banget sari pati drakor. Kayaknya iya. Tapi karena gue sering nonton drakor gue kok nyaman scene awal kok gue nyaman. Gue sementara gue udah gelis sendiri gak ngerasa pantas bapak-bapak gak pantas lagi. Tapi ya itulah menariknya. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari drakor yang gak serta-merta ngopi adegan atau ngopi cerita. Tapi detail-detail kecil hal-hal kayak gestur-gestur bisnis acting gitu-gitunya tuh mal hidup sekali mereka tuh. Kalau kita kan kadang pusing takut gak konti ya. Iya bener. Lo tau gak sih gue tuh adegan konti ini tuh namang nightmare banget. Apalagi sambil dialog adegan awal tuh yang cek tokan antara setelah sequence flashback kan masuk ke Karen itu kan makan malam di rumah Natali interkat sama makan malam di rumah Koavuk kan. Gue makan sambil ngomong tuh tuh gue harus inget tuh malah oke nyuap buncis di dialog ini. Harus ingat ya. Takut tiba-tiba garpu isinya buncis pas lebar garpunya isinya daging kan gak lucu kan. Jadi gue harus mikirin oke dialog ini nih buncis nih dialog ini kacang polong. Aduh capek banget. Iya dan yang gue bikin geli juga karena lu dan Laura kan udah berkeluarga dan tidak muda. Ada scene tetap nunggu di motor udah mati gue aduh kenapa. Tapi karena gue sering nonton drakor itu tuh relate ke gue. Jadi kayak drakor suka tuh adegan-adegan yang gue kan kalo nonton adegan gitu kayak ah anjing drakor banget nih ah drakor gitu kan. Ah drakor drakor. Begitu gue liat adegan itu lah Ernest prakasa. Adegan nunggu di motor sama di Bukit nembak pacaran doang. Itu kocak banget walaupun ada komedi yang Pak Mesan Indomie pake sawi itu kan lucu kan. Maksudnya itu menurut gue itu lucu. Tapi itu kayak sentuhan scene awal itu Nes. Tapi orang gak akan liat gue kayak gitu lagi for a very very long time. Itu kan karena gue continuity Erwin agak repot kalo Erwinnya diganti ya. Tapi gue udah merasa acting tuh gue udah mulai gak nyaman gitu. Gue lebih nyaman di balik layar gitu. Udah mulai itu ya. Risi sendiri gitu kayak aduh gak lah gak pantas lah udah lah. Tapi gue seneng sih scene awal itu Nes. Pokoknya sampe judul lu keluar itu Nes yang di tebing. Wah anjing udah mati gue keren banget di cek tokoh sebelah dua nih. Adegan awalnya drakor banget gitu. At least ada eksplorasi baru lah. Iya minimal. Selain sinematografi ada eksplorasi nembak di tebing. Kayak decision to live ya di tebing ya. Tapi memang sentuhan perempuan itu ya. Maksud gue kan nonton Marriage Story ya di Netflix ya. Dan Marriage Story ini maksudnya Adam Driver sama Scarlett Johansson. Ada satu scene dimana gue nangis banget di ending. Ketika... Lu kalo nonton bisa sampe nangis juga ya male? Iya kalo... Gak ngebayangin gue nangis di depan TV. Iya itu. Semenjak drakor Nes. Pandem itu merubah emosi kita semua. Gua nonton drakor nangis Nes sumpah. Dari situ gua pikir kayak Nagita Slavina nonton Crash Landing on You sesegukan itu. Kirain lebay ya? Gua kira kayak apa sih gitu. Gua tes nonton karena pandemi tidak ada pekerjaan. Selain podcast-podcastan pake Zoom gitu ya. Akhirnya gua coba nonton aja Crash Landing on You. Beneran nangis Nes. Dan itu yang tadi lu bilang bisnis act. Also gestur-gestur. Itu tuh ternyata sekrusial itu. Yang dimana dulu kita bikin film. Apalagi gua yang kita notabene stand-up komedi. Tidak belajar film secara detail. Itu tuh ternyata penting banget. Dan itu gua dapet dari sebenernya dari Mas Joko Anwar ilmu-ilmu itu. Cuma kan jaman dulu LM Indie Movie kan gua kayak. Apa sih Mas Joko? Yang penting lucu aja dah Mas Joko dah. Yang penting komedi. Tapi gua sadar. Dan lu keluarin di cek toko sebelah dua. Di Married Story itu. Ketika Adam Driver selesai baca surat. Ada anaknya dateng. Terus dia nangis karena surat itu cukup krusial. Menurut gua scene itu. Di ending. Si Scarlett Johansson itu cuma ngikat tali sepatu. Bayangin ini orang udah cerai berdua. Udah gak bisa bersatu. Udah pokoknya udah sedih banget. Udah gak bisa bersatu. Padahal sebenernya mereka ini masih saling sayang. Tapi dia masih inget. Untuk ikat tali sepatu mantan suaminya. Itu kan buat gua kayak. Anjing. Buat ending. Gua langis. Cuma gara-gara asal sepeli ikat tali sepatu. Nah itu tuh maksud gua tuh. Gestur-gestur itu. Kayaknya itu sentuhan perempuan dong gitu ya. Mungkin. Dan lu sempet cek kan nama kredit penulisnya. Cowok apa cewek yang nulis? Nah itu dia. Kan gua baru relate ketika lu ngomongin merah ini. Habis ini kita cek. Mungkin cewek yang nulis. Atau ada salah satu penulisnya. Mungkin perempuan. Kadang-kadang emang kita gak nemu yang kayak gitu-gitu. Iya. Lady Bird kan. Grita. Tonton gua Lady Bird. Itu kan sentuhan perempuan tuh. Banget. Banget slice of life. Ya perspektif cewek gitu-gitu mah. Susah lah kalo cowok yang. Iya. Makanya adegan pertama mantep. Cek toko sebelah dua. Oke banget. Nah. Tapi Neskan. Kita kan tadi yang udah sempet disauning. Bahwa kita itu sebenernya terjun ke dunia film ini. Kita dari pemain. Terus abis itu kita juga ilmu penyutradaran. Dan apalagi sinematografi minim lah. Betul. Lu proses belajarnya gimana Nes? Apa karena dibantu orang-orang di belakang lu? Atau lu sempet belajar juga? Ada ambil kursus atau apa gitu mungkin? Yang pertama Youtube. Youtube. Gue belajar lensa gitu. Dulu kan awal-awal gue pikir lensa itu hanya masalah ukuran. Kan gak ngerti depth of field. Gak ngerti dimensinya lensa gitu. Terus nontonin Youtube soal lensa. Apa sih bedanya lensa zoom. Lensa wide. Awal-awal kan pikir pertama kita jadi pemain kan kita pikir yaudah kalo lensa zoom itu gambarnya gede. Kalo lensa wide gambarnya kecil. Kan cuma perkara gitu doang kan. Oh ternyata lensa itu dan storytelling itu bisa memainkan dampak yang beda banget gitu. Jarak antar objek-objek yang orang berdiri deket diambil pake lensa zoom sama lensa wide. Jadi rasanya beda banget gitu. Gitu gue nontonin di Youtube tuh. Makanya gue coba baca buku kalo soal lensa tuh berat banget. Coba baca buku sinematografi kayak bosen banget. Dan itu kan bicara banyak kan soal teori kayak semiotikanya. Kalo lu ngambil rendah, tinggi, lebar, kecil. Nama-nama shotnya gitu kan. Tapi ketika lu mau liat perbandingan side by side. Antara lu ngambil gambar yang sama pake lensa lebar tapi jauh sama lensa. Sorry lensa lebar tapi deket. Lensa tele tapi jauh gitu sama-sama medium. Tapi diambil dengan dua lensa berbeda. Kalo di Youtube kan oh gitu bedanya gitu. Habis itu gue mulai itu membantu banget gue mulai ini download app mal. Jadi gue coba-coba pake hape. Ada namanya Artemis Pro. Oh tau-tau. Nah Artemis itu dia bisa simulasi lensa di handphone lu. Nah terus gue pinjem tuh action figure-action figure Marvelnya si Snow. Gue taruh di meja gitu terus gue ambil gitu. Oh gini terus gue taruh satu jauh satu deket. Terus gue keker oh kalo pake lensa wide. Oh kalo pake lensa wide mereka tambah kayak tambah berjarak. Kayak gitu-gitu gue mulai. Oh gini ya cara kerjanya lensa gitu. Jadi antara Youtube buku sama latihan pake action figure gue nyobain belajar lensa tuh. Biar gue pengerti gitu ketika. Apa sih bedanya ketika lo. Kenapa sih kalo kadang-kadang lensa DUP shotnya medium. Tapi dia pengennya ngambilnya dari pake tele tapi dari jauh gitu. Kenapa ngambil pake lensa? Atau aja dari deket gitu. Ada sesuatu yang dia kejar gitu. Terus depth of field gitu. Ngeblur ke belakangnya seberapa ngeblur kayak gitu-gitu tuh. Oh ya ada aperture bukaan gitu-gitu. Belajar sih malu. Dan ternyata setelah pelan-pelan semakin paham. Dan lo ketemu di OP yang. Karena gak semua punya visi yang sama gitu. Ketika lo klik ketemu yang punya visi yang sama. Kemudian semangat nguliknya juga tinggi. Ada yang udah merasa kayak udah ada di safe zone. Sehingga punya semangat eksplorasinya beda-beda lah. Tapi ada yang memang semangat eksplorasinya masih tinggi banget. Kerja dengan orang yang istilahnya kayak kita noobie gitu ya. Tapi tetap yuk kita eksplor bareng gitu. Jadinya pengalaman belajarnya jadi maksimal gitu. Dan banyak nonton film-film. Gue banyak nonton film-film Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock itu dia minim shot. Jadi dia sangat-sangat mengandalkan blocking gitu. Ini satu ruangan nih kadang dia cuma satu shot doang. Orang ini ngobrol dari ngobrol. Sama-sama duduk disini, ntar yang sini-sini. Gue belajar oke. Jadi lu tuh adegan panjang tuh lu bisa lu. Cuma kamera manteng doang. Tapi ini kita bicara drama ya mal. Kalau komedi susah. Tapi gitu. Oh blocking. Oh ini gini. Kita bikin elemen blockingnya tuh bisa gitu-gitu. Jadi buat gue tuh kayak mungkin buat director lain mau ngeliat cek toko sebelah tuh biasa gitu. Cuma buat gue itu kayak ada banyak banget hal yang gue baru pelajarin di film ini gitu. Ya kayak tadi deh contoh yang adegan gue sama Laura gitu. Mulai dari dadu. Dadu terus tarik. Ya. Meja makan itu kan. Meja makan. Terus pindah blocking gitu. Kamera nge-track kita pindah dari meja makan ke sofa itu. Mungkin cemen ya basic gitu. Tapi buat gue itu sesuatu yang bisa bikin gitu aja buat gue udah kemajuan menurut gue. Karena gue bisa oh ini satu sini nih kita bisa treat dalam satu shot. Gimana caranya kita bikin gak terpecah gitu. Gitu sih belajar bertahap. Nonton apa yang hitscock itu? Hitscock tuh yang psycho ya? Eh bukan ya? Eh gue lupa lagi. Psycho itu. Ada dulu film. Iya. Psycho itu? Iya. Hitscock kan? Iya. Oh iya sih gue nonton kalo yang psycho tuh hitscock. Buat belajar itu bisa tuh ya. Lu buat belajar pake itu ya. Salah satunya terus ada yang. Aduh apa sih itu yang. Judul-judulnya tuh. Iya. Judul-judulnya itu banyak yang kata-kata yang kayak kata-kata yang awam gitu loh. Terus satu lagi apa yang The Watcher apa ya. Jadi dia cedera terus kerjaannya tiap hari di jendela cuman neropongin tetangga-tetangganya gitu. Tiba-tiba ada pembunuhan di gedung seberang kayak gitu-gitu. Oh gitu dong. Seru. Ntar gue coba liat nih. Coba liat. Tapi kalo. Kalo belajar. Ada satu lagi Citizen Kane. Citizen Kane tuh kan klasik banget kan ya. Tapi Citizen Kane lu belajar kalo lu perhatiin blockingnya gitu gila sih. Apalagi lu harus mikir dia harus mikirin hitam putih kan. Jadi komposisi gambar dengan blocking dengan kontras lighting gitu-gitu. Wah kalo mau belajar emang nontonnya emang harus yang begini-begini ya gitu. Ya dikajah diajarinya nonton Citizen Kane. Ya pasti itu. Dan ada film barunya kan yang versi Netflixnya bukan versi Netflix. Kayak dia menceritakannya penulisnya atau apa gitu. Gue lupa ada filmnya kok. Kayaknya hitam putih juga. Nah kalo belajar ini apa? Penulisan script dari mana lu? Pertamanya dari Radit pertamanya. Pertamanya Radit gue inget banget. Pertama kali banget gue nulis script itu. Dapet job bikin series. Itu pertama kali gue nulis script plus ngedirect tuh ada satu webseries XL. Judulnya Second Chance. Ya tau gue. Ya itu Second Chance itu. Itu ketika itu gue harus bikin script. Terus gimana cara nulis script ya? Akhirnya gue Radit. Oh iya lu ngobrolnya sama Wira. Bayar anjir. Gila lu dit. Gue belajar bikin script. Bagaimana lu? Bayar setan. Udah ngebutuh duit padahal. Kita hire Radit. Gue ngajarin ada gue Aco, Bene, Ari. Ari, G. Gue lupa ada G kayak Dimzi. Kita duduk bareng di rooftopnya bokap gue di blok A. Yang sekarang jadi kantor imajinari di bawah. Itu disitu tuh Radit ngajarin kita soal tiga babak, eight sequence. Dari situ basic pertamanya. Abis itu lagi-lagi harus baca buku sih mal. Baca buku. Gue soal script tuh baca buku. Ada satu YouTube show dan juga punya podcast. Lessons from the Screenplay. Dia kerjaannya cuma ngebedah. Dia ngebedah film. Tapi yang dia bedah perspektifnya tuh perspektif penulisannya. Kayak misalnya dia bandingin, eh dia ngebedah kenapa contoh yang salah satu video yang paling gue ini tuh kenapa Heath Ledger tuh jadi salah satu villain Batman yang paling ikonik buat kita gitu. Tapi dia bedahnya dari segi struktur skenario-nya bukan dari segi acting-nya Heath Ledger. Terus kenapa katanya? Agak berat teorinya cuman yang gue inget tuh dia memulai dengan mendesain karakter dia benturin dulu yang paling mendasar adalah kontras dari values-nya. Jadi misalnya values-nya Batman tuh apa aja sih? Values-nya Joker apa aja? Yang dibentrokin sama yang mereka berdua tuh bener-bener bentrok. Misalnya Chaos and Order gitu. Apa misalnya kejujuran versus keadilan kayak gitu. Jadi dia cari ininya dulu nih. Dibikin breakdown values yang berbenturannya dulu. Karena values ini menjadi sesuatu yang dipercaya betul oleh karakternya. Maka ketika si karakter ini ngejar values kita gak ngeliat dia lagi bertindak jahat mal. Ketika jokernya Heath Ledger itu mengejar sesuatu caranya memang jahat. Maksudnya jahat secara moral jahat. Tapi kenapa dia ngejar itu itu kita bisa pahamin gitu. Ngerti gak lu? Karena dia ngejar itu. Karena apa yang dia kejar itu kalau kita lihat dari perspektifnya dia iya juga. Nah versi lebih pop-nya menurut gue itu ada di Thanos. Oke. Thanos itu caranya jahat. Dia mau bikin manusia separoh ilang. Tapi values dan motivasinya masuk akal. Ah iya. Daripada manusia banyak hidupnya sengsara mendingan ilangin separoh yang separoh makmur. Kan gitu. Iya bener. Ya juga sih gitu. Tapi cara menujunya. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Jadi karakter desainnya itu memang dibikin berangkatnya dari situ dulu. Gitu-gitu deh mal. Di Youtube tuh banyak tuh belajar-belajar kayak begitu. Nah kalau yang lu kan Radit tuh punya teori sendiri ya lah. Terus Panji tuh pernah yang kayak dia ngambil teori dari Disney. Jadi kayak A plus B sama dengan C. Jadi kayak. Bagaimana tuh maksudnya? Jadi. Siapa namanya? Yang Toy Story Andy. Eh bukan Andy. Woody. Woody itu hidupnya senang. Eh kedatangan Buzz Lightyear. Jadi story-nya dia lah. Menghilangkan. Kan dia cuma pengen menghilangkan Buzz Lightyear sampai akhirnya jadi temen. Pokoknya A plus B sama dengan C. Jadi C-nya. A-nya itu udah siapa? Toko utamanya kedatangan ini. B akhirnya jadi C. C-nya itu adventure filmnya. Ambil dari Disney gitu. Jadi kayak Nemo hidupnya udah aman sampai anaknya hilang. Pokoknya A plus B sama dengan C gitu-gitu. Gue lupa. Oke. Nah kalau lu apa? Lu teorinya untuk lu setiap nulis script. Gue ini, gue ini, gue ini gitu. Pattern-nya apa? Ya kalau itu kan pattern. Sebenernya yang lu gambarin tadi kan pattern basic ya. Ya basic. Basic-nya. Biasanya kan kalau gue udah punya premise itu kita akan bikin yang namanya 8 sequence. Oh langsung 8 sequence. 8 sequence. Karena prosesnya gini, premise dulu nih. Eh gue punya ide gini. Nah biasanya yang dicari duluan itu endingnya mal kalau gue. Oh iya. Jadi lu kalau udah tau premise, endingnya apa? Nah nanti baru nih perjalanan di tengahnya. Walaupun kadang-kadang perjalanan ini mengubah endingnya. Tapi paling tidak lu udah punya ide besarnya. Terus lu udah tau akhirnya dimana. Kita coba runutin tuh di tengah-tengahnya. Nanti kalau tiba-tiba dalam prosesnya endingnya berubah ya gimana ntar gitu. Jadi kayak tadi lu deskripsiin itu sebenernya kalau di pola 8 sequence yang gue anut. Itu kan berarti sequence 1 itu kita kenalin karakternya. Ini biasanya kelas gue bikin 4 jam ya. Tapi gue zip jadi 10 menit. Iya boleh, boleh. Sequence 1 adalah perkenalan karakter. Iya. Di masuk ke sequence 2 tuh mulai ada serangan yang tadi itu. Baselakir datang. Baselakir datang. Itu istilahnya point of attack di kita. Point of attack gitu. Hidup yang tadinya status quo istilahnya Radit status quo. Oh Radit status quo. Tiba-tiba kalau Radit istilahnya status quo. Datanglah sesuatu atau seseorang yang mengubah itu dan dia harus memutuskan. Apakah dia akan merespon atau tidak. Kalau dia tidak merespon filmnya gak jadi. Iya. Ya kan dia harus merespon kan. Iya bener. Nah ketika dia merespon kita masuk ke sequence 3. Iya. Mulai dia memulai keluar dari dunianya yang biasa dia hari keseharian dia yang biasa masuk ke sebuah petualangan. Iya. Nah itulah sequence 3. Di sequence 4 biasanya menuju midpoint titik tengah itu. Ketika petualangannya sedang berjalan muncul lah yang namanya kalau di gue istilahnya false victory. Seolah-olah lu sudah ada kemenangan kecil atau seolah-olah lu udah hampir semakin dekat sama tujuan akhir lu. Tapi kalau digambarin abis false victory itu kalau dari awal ke false victory naik mau masuk sequence 5 tuh dia turun mal. Biasanya ada bigger problem atau ada yang bilang istilahnya new enemies atau ada istilahnya complication. Jadi yang tadinya kita pikir udah oke eh ntar dulu lu nanti dulu. Kalau misalnya contoh cek tokoh sebelah dua ada yang paling gampang ya. Iya. Midpoint gue tuh kan pas lamaran. Kayak mereka udah cair duduk satu meja gitu keluarganya ngobrol gitu-gitu. Terus tiba-tiba berikutnya adalah saat di pintu ko afuk eh bu Agnes bilang ke ko afuk gimana tambak udangnya. Oh iya bener. Ketauan bohong nih si Erwin nih ya mulai kan Agnes ngeliat reaksinya mulai gak nyaman mulai manggil detektif yang dulu nyelidikin mantan suaminya. Itu dipanggil ke kantor untuk jangan sampai ini nanti kalau udah nikah saya harus minta tolong kamu lagi kayak gitu-gitu. Nah itulah mulai terjadi complication tuh disitu itu sequence limanya sequence enamnya adalah titik terendah kita bisa bilang rock bottom itu adalah terendahnya si karakternya. Kejatuhan tokoh utama itu ya. Betul kalau di film ini ya ketika si Natalie ditampar Erwin di kalau kamu pergi pernikahan ini batal pokoknya yang paling momen-momen sedih lah momen-momen sedih momen-momen lagu yang melo-melo tuh biasanya disitu tuh. Yang udah kayaknya udah ada juga istilahnya bilang all hope is lost gitu pokoknya titik terendahnya lah baru setelah itu masuk sequence tujuh delapan itu adalah bagaimana dia akhirnya final actionnya bagaimana dia memperjuangkan apa yang dia mau dan apa yang kemudian menjadi konklusi dari film ini. Itulah kira-kira sederhana secara pola ya sederhana secara pola mah. Tapi kalau kita nonton Tarantino udah beda lagi tuh udah pusing. Tarantino gak menganut pola sih. Gak ada pola. Tapi kalau lu nonton film-film Pixar film-film Disney ya berapa masih polanya kayak gini. Sama. Most Hollywood movies yang mainstream polanya kayak gini. Dan gak ada salahnya menurut gue. Dan detektif di cek tokoh sebelah tuh dari partikuler tuh idenya. Agak dong. Gua rungah lagi. Agak dong. Nah ini biasa gue selalu tanyakan sebelum kita udahanin dan selalu gue tanyakan ke bintang tamu gue dan gue penasaran versi lu apa. Gue kemarin-kemarin udah gak pernah nanya ke bintang tamu gue sih. Cuma gue penasaran aja soal ini. Tips bertahan di industri versi lu lah supaya bisa sustain apa buat versi lu Nes? Tips bertahan di industri itu harus... Tips bertahan di industri itu harus... Berkarya terus. Harus terus-menerus berdamai dengan perubahan menurut gue. Lu gak bisa kayak misalnya contoh... Misalnya nih media sosial deh paling gampang nih. Media sosial buat promo dari dulu ya gue pake Instagram gitu. Gue kenal betul sama Instagram dan deket gitu. Tiba-tiba sekarang tiktok kan. Nah gue kan cuma malah gue akhir bulan ini gue udah 41 umur gue. Masa gue tiktok. Tapi kan ketidaknyamanan itu harus... Gue gak mau harus belajar tiktok tuh kayak apa. Kenapa itu menjadi overtaking the world. Gue nonton video-video tentang tiktok. Orang ngebahas tentang tiktok. Bahaya-bahayanya, fenomenanya, apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa membuat kita kecanduan sama format konten pendek. Sampai gue ngelarang anak gue main tiktok. Karena tiktok terbukti membuat attention span kita berkurang. Yang dampaknya anak-anak susah baca buku. Karena kita terbiasa konten tuh cepet. Padet bentar gitu loh. Jadi kesabaran kita untuk menikmati konten dengan cara yang dulu itu udah susah gitu. Makanya tiktok sekarang kan dia udah bisa lebih panjang tuh. Tapi kan dulu-dulu kayak 15 tik, 15 tik, 15 tik. Dan fast pace kan. Tung-tung-tung tulisan, musik, voice over, gambar. Semuanya kayak cepet gitu. Nah itu mendrive budaya konten media sosial sekarang seperti itu. Lu coba aja di IG lu ngepost video. Lu bandingin sama ngepost foto. Lu bandingin engagementnya. Cobain aja. Iya jauh. Jauh banget, banget parah jauhnya. Gitu. Follower jutaan pun kalau lu ngepost foto ya paling kecuali fotonya kontroversial ya. Cuman kayak lu jalan-jalan terus lu bikin foto. Walaupun dengan caption yang menurut lu seru gitu. Paling komen berapa belas gitu. Emang udah berubah. Dan itu tadi gue bilang kalau mau bertahan. Ya ketidaknyamanan ini harus dihadapin. Maksudnya gimana caranya lu merespon. Oh sekarang tuh. Oh sekarang ernya tiktok yaudah. Not necessarily gue ikut joget-joget ya. Tapi maksud gue. Gue harus belajar gitu. Biar gue paham tiktok ini benda apa sih gitu. Iya. Berdamai ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena memang kayak kos Justin aja umur 50 masih mau nge-youtube. Itu kan salah satu. Sujiwo Tejo aja udah nge-youtube bro. Jangankan kos Justin. Iya bener. Jangan kos Justin ya. Sujiwo Tejo aja belajar nge-youtube sekarang gitu lah. Itu merespon menurut gue cara respon. Dan bener ya. Sekarang orang suka. Makanya sekarang ada youtube short. Ada reels. Karena orang sadar itu ya. Karena mau mengikuti gerbong yang lokomotifnya ditarik sama tiktok itu. Twitter masih sepertahan lah ya Nes. Twitter unik banget sih menurut gue. Twitter sampai kapanpun memang beda sendiri aja. Itu makhluk aneh Twitternya. Text base gitu kan. Memang text base aja. Iya makanya. Jadi semoga Elon Musk tidak merusak tatan. Aduh kalau orang mau nyapis sih. Gue tuh pengguna ekofon sampai sekarang Nes. Tiba-tiba di stop ya. Iya. Gue jadi bete aja. Karena di ekofon tuh kita bisa tau kalau traffic lagi banyak. Kan ada 200 tulisannya. Misalkan Nes yang masuk 200 gitu. Betul. Bukan 20 plus kayak di app dasarnya Twitter. Iya. Dan kalau di Twitter for iPhone itu ada for you nya juga. Nyadar kan lo? Iya. Jadi ada yang following. Ada yang for you. Kan jadi kayak tiktok. Makanya gue bilang aduh ngapain. Semuanya pada explore. Tap explore dan tap hope. Iya. Jadi setiap retweet lo ada di gue. Karena kan gue juga. Jadi kadang-kadang suka ada tweet lo yang viral. Tek ada di gue gitu. Jangan kan gitu orang yang lo follow ngelike apa gitu. Iya ada. Tiba-tiba tweet orang itu muncul di kita gitu. Jauh banget gue korelasinya. Jadi itu gue agak-agak terganggu. Makanya tolong Elon Musk ini ekofon ditolongin nih. Dia tuh udah nge-tweet lo minta tolong gitu. Oh Elon Musk udah bilang. Eh ekofon udah. Ekofonnya udah ini. Maksudnya udah nge-tweet kan. Kita ada trouble. Apinya beneran diputus koneksinya. Iya. Iya. Gila tega bener ya. Nah gak ngerti gue juga makanya. Mungkin dia mau nego bisnis. Iya lah. Bayar lo gitu kali ya. Mungkin. Makanya kita tunggu semoga ekofon bisa. Pokoknya thank you buat Ernest. Thank you ma. Semoga lancar-lancar filmnya. Sama-sama semoga podcast lo lancar. Semoga udah pensiun dari nge-rap lah ya. Kalau itu udah laman ya. Iya iya iya. Gue sadar kesalahan saya gitu. Lo jago ngomong mah. Lo bisa stand up. Lo boleh lah. Tapi kalau nge-rap mohon maaf nih. Kayaknya bukan bidang lo kayaknya. Tapi alhamdulillah dari situ saya dapet materi spesial. Nah bagus. Bagus. Saya dapet materi spesial dari situ. Kayaknya saya butuh lakukan hal-hal yang ekstrim-ekstrim seperti itu. Supaya dapet materi. Judulnya nyari premis. Nyari premis. Tapi gara-gara gue. Gue kan premis gue temenan sama Yang Lex. Di tabuk Justin Bieber. Umroh. Gue banyak dapet premis baru. Gue bisa bikin spesial. Habis itu gue ketemu pandemi. Gue collab sama Regen kemarin. Terus Regen tuh ngomong gini. Gue tuh kangen malah sama materi stand up yang kayak Rian. Jadi hal sepele aja. Soal model fashion show. Kenapa semakin mahal ininya semakin gak mau senyum. Tapi semakin murah mereka senyum gitu. Itu kan hal sepele tapi relate sama kita gitu. Gue pernah nonton Rian stand up yang pas ke. Mungkin era-era berapa tahun lalu gitu. Yang waktu ngerosting Om Daddy tuh di event jak. Event stand up yang di Kemayoran. Iya bener-bener. Rian kan kita semua sempet stand up bentar-bentar sebelum roasting Daddy kan. Dia cuma mempertanyakan asal kata mangkok. Kenapa mangkok itu namanya mangkok. Iya kayak gitu-gitu. Kita kangen tuh bikin materi yang sepele-sepele. Tapi sebenernya deep gitu loh. Makanya gue langsung ah iya gue kayaknya harus bikin materi sepele-sepele lagi gitu. Gue kasih tau kalau lu mau spesial tidak berkesudahan premis lu. Gak habis-habis caranya gampang. Apa Nes? Nikah. Baru mau Nes. Insya Allah ada. Amin. Insya Allah saya menjauhi tebak-tebakan. Kenapa begitu? Tapi pokoknya sehat-sehat terus buat Ernest. Sama-sama bro. Semoga filmnya lancar. Nanti kalau saya ada premis-premis saya kasih dah. Siap. Ke Ernest Surakasa. Siap. Karena lu tuh mentor gue Nes. Mau gak mau. Kan lu mentor gue di Suci 2. Apa? Oh pokoknya lu segala-galanya. Lu yang tau perjalanan karir gue gimana Nes. Iya betul. Secara gak langsung. Jadi buat yang nonton. Kalau kata. Gue selalu ingat kata Mbak Suji Otejo. Jangan kalau minta maaf. Mohon maaf. Kalau ada kesalahan jangan. Itu sombong. Kan kalau ada. Manusia tuh tempatnya salah. Jadi kalau buat yang nonton konten ini. Mohon maaf atas kesalahan. Yang dilakukan oleh gue dan Ernest di episode kali ini. Salah-salah yang kata-kata yang salah. Atau gak sotoy-sotoynya kita berdua. Dibenerin aja di kolom komentar. Jangan dihujat. Gitu aja Nes. Cari amannya gitu. Udah disclaimer. Kalo kita dipotong-potong. Oh Kemal sama Ernest udah minta maaf di ending. Tapi kan permainan maafnya gak ikut dimasukin ke videonya. Jadi orang gak tau juga. Gak apa-apa harus sampai full kan. Ada detiknya. Ada waktu. Iya bener. Ada time code. Iya pokoknya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.